Hai selesai celokannya fisiknya bismillahirrahmanirrahim nah selesai sudah terdengar ya si playbacknya nyemur udah-udahan langsung bagus aduh sahabat-sahabat ini sudah keluar ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel muslim kreatif sahabat-sahabat kali ini saya akan berbagi cara memperbaiki tipi tabung merek velitron nah ini tipenya sudah ultra slim nah sahabat-sahabat kerusakan tipi velitron ini ini kondisinya mati ya mati tapi si indikatornya itu hidup ya indikator hidup tapi tidak ada gambar nah sekarang kita tes ya kita tes serusakannya dan sekarang saya colokan ya reziknya bismillahirrahmanirrahim kemudian kita ini ya kita tekan nanti lihat ya indikatornya disini ini terlihat warna merah ya kita tekan sekarang bismillahirrahmanirrahim nah terlihat ya lampu di indikatornya nyala merah nah seperti ini ya sahabat-sahabat seperti ini tidak ada gambar tidak ada suara kalau misalnya kita matikan nah indikatornya nyala lagi ya nah seperti itu ya nyala lagi dan sekarang kita tes lagi ya sekali lagi nah seperti ini ya sahabat kerusakannya baiklah sobat-sahabat mari kita perbaiki tipinya nah yang pertama akan saya buka dulu ya si casingnya untuk membuka casingnya akan saya skip ya seperti lama saya skip dulu nah sobat-sahabat tutup casingnya sudah saya buka ya nah ini kondisi dalamnya seperti ini ini banyak bekas laba-laba ya ini nah sobat-sobat untuk memperbaiki kerusakan yang seperti tadi nah yang harus kita periksa yang pertama adalah bagian solderan ya yang biasanya bagian solderan bagian sini ya di sini ada saya akan dekatkan dulu ya sini kamaranya ini ya di sini ada dua buah resistor ya yang biasanya di resistor ini solderannya suka ini ya suka pecah jadi tidak nyamuk nah sekarang saya akan bersikandul ya si ininya si dikasih laba-labanya nah ini akan saya coba dulu ya nah sobat-sobat untuk membersihkan laba-laba dan coba ikan kabarnya akan saya skip ya seperti yang lama saya skip dulu nah sobat-sobat mesinnya sudah saya bersihkan ya nah ini mesinnya masih lumayan bagus ya masih bersih nah sobat-sobat untuk memperbaiki yang kerusakan yang seperti tadi yang gambar tidak ada cuman ada display saja nah yang pertama kita akan periksa adalah bagian solderannya nah di sini ya bagian solderan di transistor yang tadi ya yang transistor kembar nah biasanya si transistor itu solderannya letak ya nah ini juga sudah terlihat ya si ya apa si solderannya ya nah ini mudah-mudahan bisa terlihat ya nah ini solderannya yang kaki basisnya sudah terkumpas ya nah yang mudah-mudahan kerusakan yang tadi hanya dikibatkan dari sini ya dari transistor ini kemudian yang ini juga ya nah ini ini ada bekas solderannya yang ini ya seperti ini ini sudah goyang-goyang nah ini akan saya rapikan dari sobat-sobat nah sobat-sobat untuk menyoldar dan merapikan ini akan saya skip ya seperti yang lama saya skip dulu nah sobat-sobat setelah saya periksa dan saya solder ulang nah ini sudah ketahuan ya penyebab dari tipi nyala tapi tidak keluar gambar nah ini ya penyebabnya dari yang tadi ya yang saya pegang goyang-goyang nah ini ternyata si solderannya tidak nyambung ya tidak nyambung sedangkan ini strum inti ya ini saya dibapai nah ini masuknya strum 115V ya ini ke sini kemudian Q ini ya QB plus nah ini ada resistor balok ya resistor balok ini ini tidak nyambung ya jadi strum B plus nya tidak ada sobat-sobat nah sekarang saya akan solder ulang ya saya akan krik dulu ya dikarenakan ini kayak bekas terbakar ya sobat-sobat terbakar nah sekarang saya akan solder ulang dulu ya sobat-sobat untuk menyalakan ini akan saya skip ya supaya tidak lama saya skip dulu nah sobat-sobat ini sudah saya solder ulang ya nah ini sudah bagus nah sekarang kita tes ya kita tes mudah-mudahan langsung bagus ya mudah-mudahan tidak ada kendala yang lain nah sobat-sobat sekarang saya akan pasangkan dulu ya si kabel kabelnya nah sobat-sobat kabel kabelnya sudah saya rapihkan ya nah sekarang kita akan tes ya kita akan tes nah sekarang saya balikkan dulu ya tipinya nah sobat-sobat mudah-mudahan langsung bagus ya mudah-mudahan tidak ada perusahaan kagam lain ini nah kan saya balikkan dulu ya kapalannya nah saya colokan ya fisiknya bismillahirrahmanirrahim nah sobat-sobat sudah terdengar ya si playbagnya nyemur udah-mudahan langsung bagus aduh sobat-sobat ini sudah keluar ya gambarnya cuman masih ada kerusakan ya ini ada dua kerusakan yang pertama ada garis-garis buku seperti ini nah ini biasanya dari ini ya dari strum 180 volt ya bagian RGB ini biasanya tidak keluar nah kalau ini biasanya dari ini ya dari bagian blok vertikal yang bermasalah nah sobat-sobat tapi untuk memperbaikainya akan saya lanjut di video berikutnya ya dikarenakan ini baterai HP saya sudah mau habis nah sobat-sobat itulah salatu kelebihan dari saya mudah-mudahan bernafas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih